Intro Pasal 7 halaman 24 Universal Partikuler dan keberkeduanya Mungkin sebagian orang mengira Dahwa Universal Partikuler itu terjadi di dalam pengetahuan saja Ya ini, partikuler terjadi pada pengetahuan indera Kalau dalam logika istilahnya apa? Ilmu Panjang indera Dan Universal pada pengetahuan akal Sebagian berdalil begitu Hal itu katanya karena terangnya pengetahuan indera Membuat yang diketahui itu berbeda satu dengan yang lainnya Inilah partikuler Sebagian orang begitu mengira Sedangkan pengetahuan akal tidak seterang pengetahuan indera Oleh karenanya ia samar dan kabur Dan karena itulah Bisa dikeratkan pada lebih dari satu ekstensi Inilah yang disebut Universal Penjelasannya Sebagian orang mengira Kan kita punya pahaman partikuler dan punya pahaman universal Sebagian orang mengira Apa bedanya partikuler dan universal itu Dikira bahwa Partikuler itu pengetahuan panca indera Ya ini apa-apa dapat melalui panca indera Pengetahuan panca indera ini jelas banget Betul-betul jelas Kayak putih warna Putih hitam hijau Kayak kita-kita ini Masjid, gunung Joko, Amir, Hasan dan seterusnya Terang sekali Panca indera Kemudian suara juga begitu Rasa manis Karena terangnya pengetahuan panca indera Yang jelas sekali Maka masing-masing Moknumnya itu Masing-masing yang ditahu Dapat digedakan dari yang lain Ini yang disebut partikuler Katanya begitu Ya ini ingat ya Bahwa Joko, Hasan itu bukan Joko yang di luar itu Joko yang ada di pengetahuan kita Katanya pengetahuan panca indera Ya ini apa yang kita lihat Ini kan bukan Ya ini yang kita lihat ini Yang kita tahu dari Joko atau Hasan Kan bukan Joko atau Hasan Yang kita tahu adalah apa Gambaran Joko dan Hasan Ketika Anda melihat saya Yang Anda tahu saya Atau yang Anda tahu Gambaran saya di benak Anda itu Mana Yang Anda lihat itu saya Atau saya yang ada di akal Anda Apakah ketika Anda melihat saya Saya masuk di akal Anda Atau gambar saya masuk Gambar Jadi kalau dimaksud Joko itu bukan Joko di luar Joko yang ada di akal itu Nah itu katanya partikuler Penyebab kepartikulerannya Karena jelasnya Pengetahuan panca indera Seperti Joko, Hasan dalam akal Gunung dalam akal Manis dalam akal Dan seterusnya Sebab ketika kita merasa manis Sekalipun manis itu bukan eksternalnya itu Internal Daripada manis yang kita tahu Tapi karena jelasnya dia Karena kita ambil manis internal itu Dari manis eksternal Melalui panca indera kita Maka karena jelas seperti itu Satu sama lain terbedakan Ketika satu sama lain terbedakan Berarti masing-masing satu Milik yang dia Kalau satu dan yang lainnya terbedakan Berarti satu itu milik dia Dua milik dia Tiga milik dia Ketika Joko dari Hasan, Husin, Gunung, Pohon Terbedakan Berarti Joko Yang ini Joko Milik Joko Itu yang ditipu partikuler Yang ini apa? Memiliki satu ekstensi Jadi penyebab kepartikuleran pahaman Bukan yang kita bilang dulu itu Dimana? Dilogika Dulu dilogika apa? Partikuler Tidak sebut Semarangan saja Apa partikuler? Satu pahaman yang memiliki Satu ekstensi Satu pahaman yang memiliki Satu wujud luar Seperti Joko itu Joko kalau sudah nama global Banyak Banyak orang namanya Joko Tapi yang kita maksud Joko yang Di fakultas adat yang Sering lambat itu Yang tidak ada lagi Joko lain Kalau misalnya di fakultas adat Kemudian sering lambat Ternyata ada lima Joko Masa yang kita masukkan Joko anaknya Bapaknya itu Bapaknya Ahmad itu Yang bawa teh Kedek teh yang sudah diminum Bawa saya ingin nih ya Pokoknya murid jam lima harus disini Guru boleh lambat Gitu Aku datang dia jam lima kurang dua puluh tadi Sepi berdua sama Ali Saya memang Apa Aku kurangkan itu Jadi kan dulu ada waktu bonus Tapi setelah perbulan-bulan kita Saling dialog Pertanyaannya berkurang Jadi bonusnya aku ambil Gitu Makanya lambat-lambat Gitu Kalian jangan lambat-lambat Jam lima minimal disini Tapi lambat Lebih baik Lebih bagus Jadi tidak Datang Nah apa Sabar Terus Nah dia mengira begitu Pengetahuan Pancah Indera Karena jelas Kan Jarang salah Pancah Indera Bagaimana bisa salah Kecuali kalau misalnya Lihat matahari Matahari itu berputar gak sih Ilmu Pancah Indera Hah Tidak Misalnya gitu Ya satu dua lah salah Tapi umumnya benar ilmu Pancah Indera Tapi Yang mudah-mudah Makanya dihitung sebagai ilmu Mudah Kecali di beberapa tempat Dia salah Seperti bumi ini bergerak tidak Ilmu Pancah Indera Tidak Tapi dengan argumentasi akal Bergerak Kan gak bergerak bumi ini Tapi yang bergerak gila Kalau dia dari ilmu Pancah Indera Nah Menurut ilmu Pancah Indera Matahari yang mengelilingi bumi Atau bumi mengelilingi matahari Matahari mengelilingi bumi Tidak Bumi mengelilingi matahari Begitu Beberapa tempat saja salah Misalnya seperti Misalnya api diikat Itu diputar kenceng-kenceng Apa yang dilihat oleh Pancah Indera? Lingkaran api Padahal Satu api saja Tidak lingkaran Di beberapa tempat Begitu Pancah Indera salah Tapi umumnya benar Oke Dia bilang Partik itu bukan yang dulu itu Yang mengatakan Satu pahaman Memiliki satu ekspensi Enggak Dia bilang Partik itu Karena jelasnya ilmu Pancah Indera Dulu itu Ketika Apa namanya Ketika Begini ya Ketika Pancah Indera Mengumpulkan data Suara Rasa Penglihatan Dan seterusnya Nah itu data-data itu Jelas Satu sama lain Jelas sekali Artinya Bisa dibedakan Karena Satu sama lain Bisa dibedakan Maka Ketika dibedakan Apa artinya? Apa artinya ketika Sesuatu yang terbedakan lain Bisa kah universal? Tidak bisa Partikulir Ketika Joko Dibedakan dari Asam Ya sudah Berarti Joko Milik Joko Pahaman Joko Milik Joko Berarti Universitas Partikulir Itu maksudnya Ya ini Ketika satu pahaman Bisa dibedakan Dengan pahaman yang lainnya Atau dari Pahaman yang lainnya Berarti Dia sendiri Sendiri Dia sendiri Miliknya Nah itulah yang disebut Partikulir Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.